Intro SML KT Wilewile Tear in the house here Itu artinya apa bang? Itu artinya kita bakal ngebahas tentang Hero dan Tear-Tear nya Apa itu Tear bang? Tear itu kayak pengelompokan Hero yang sangat kuat Kuat, lumayan kuat dan lemah Dan itu berdasarkan apa bang? Itu berdasarkan data-data yang ada di Di apa namanya? Di geofisika Di bagian pengembangan Mata air Indonesia Bukan, bukan, bukan Jadi ini berdasarkan data dari skill-skill hero nya Yang makin kuat, makin lemah Dan kemampuan hero nya Dan ini secara objektif mungkin Jadi mungkin sedikit subjektif dari IG Gaming Tapi saya bakal jelasin semuanya Pertama-tama kita bakal bahas dari Tear S, A, B, dan C Jadi Tear itu ada 4 saya bikin S, A, B, dan C S itu paling kuat, A itu lumayan kuat B itu ya kuat lah C itu sampah Jadi tier A dulu Eh, tier S dulu Tier S itu ada beberapa hero Yang pertama adalah Kriksy Bang, kenapa Kriksy masuk tier S? Pasti itu pertanyaannya Jawabannya adalah karena Kriksy salah satu magic dengan kemampuan dan cooldown skill yang cepat banget Selain itu juga dia survival nya tinggi Dan damage nya sakit banget Dan ini salah satu hero magi yang paling murah harganya Dan sangat rekomendasi banget buat para pemula Itu dia, Kriksy Terus siapa lagi bang? Kedua adalah Jepis Jepis adalah salah satu hero warrior yang kuat dari awal sampai akhir Sampai lead game pun tetap berguna Itu alasannya kenapa dia bisa masuk ke dalam tier S versi IG Gaming Berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah Siapa ya? Tunggu kita lihat hero warrior disini Ormar Siapa yang gak percaya Ormar itu menyebalkan banget? Ketemu Ormar itu kayak ketemu apa? Kayak ketemu Apa ya? Ketemu siapa ya? Ketemu guru atau dosen paling serem Nah itulah Ormar ya Kalau bisa mungkin kita ketemu di mall juga gak mau nyapa gitu loh Itulah Ormar Kenapa? Dia itu bisa ngestun kemampuan dia terlalu amazing untuk season 2 ini Dan dia pantas banget untuk masuk tier S Berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah Maloh Maloh ini adalah salah satu hero yang paling laku Dan pada akhirnya nanti sampai season berikutnya juga dia tetap laku Karena skillnya dia survive-nya tinggi Demainya tinggi di awal Walaupun dia gak gitu kuat di late game Tapi dia tetap masuk tier S Berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah Lubu Kok bisa bang lubu ikut? Kalian kalau ngerti lubu itu salah satu hero yang paling stabil Bisa di early game sangat kuat Di late game juga dia tetap kepake Dan selain itu Ya lu cobain sendiri lah Lu bisa ngebayangin seberapa kuatnya lubu Gita Berikutnya siapa lagi bang? Alah ini adalah hero sejuta umat Semua orang juga tau dia adalah Violet Dora the Explorer Kenapa dia masuk tier S? Karena dari semua archer Cuman dialah archer yang bisa survive dari awal sampe akhir Kuat banget di awal Dan sakit banget di akhir Dan gak ada alasan lain Berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah support Support itu yang paling oke adalah Alice Dan Alice ya Alice itu kuat banget Di season ini dia sangat kuat Kenapa? Karena silence nya yang begitu menyebalkan Dan selain itu juga ada skill pasifnya yang naikin moose speed Dia susah banget mati Skill satunya bisa nge stun terus menerus Dan Ini masuk dalam tier S Siapa lagi bang? Berikutnya adalah Tara Tara ini adalah hero yang sangat stabil Kuat banget di awal Kuat banget di akhir Jadi hero tier S ini rata-rata Kuat semua Cuman Chrissy gak gitu kuat di awal Bedanya adalah dia sangat efektif banget saat war Dan sangat mudah banget survive di bangkan magia lain Dan demiknya juga sakit Dan Tara ini Sama halnya Di awal itu sakit banget Di akhir tanky banget Gila banget nih hero Jadi temen-temen sudah saya jelaskan ya Tier S itu totalnya ada 8 hero Pertama Chrissy Kedua Jepis Ormar Maloh Lubu Violet Alice Dan Tara Wah gila bang Keren juga lu Yoi Sedangkan tier berikutnya adalah tier A Tier A itu Kenapa kamu masukin tier A bang? Karena tier A ini Pengaruhnya lumayan gede Tapi gak sebagus tier S Contohnya siapa bang? Contohnya kita mulai dari Mage dulu Yang pertama adalah Jina Jina ini salah satu hero yang keren banget Sakit banget Dan tanky juga Dan gampang kabur Dan cukup berguna Dan bisa di mid lane Secara overall sih lumayan lah Intinya lumayan dah Berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah Bisa kita katakan Airi Airi Jadi air ini saya masukin ke tier A Karena kemampuan dia yang bisa dikatakan Di atas rata-rata Dan sangat mengganggu banget Sayangnya ini butuh pengendalian Yang oke banget dari Penggunanya Jadi saya masukin dia ke tier A aja Tapi dia bisa masuk S juga sih sebenernya Tapi saya masukin ke A Berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah Bapak Gildur Gildur ini kuat banget sekarang Dengan skill 1 Skill pasifnya Yang skill 1 nya itu mengaktifasi skill pasifnya Dia jadi jauh lebih hebat daripada sebelumnya Dulu itu skill 1 nya itu gak mengaktifasi skill pasifnya Jadi skill pasifnya susah banget keluar Dan skill 3 nya juga lumayan bagus Tapi gampang banget digagalin Terus siapa lagi bang? Terus Kill Groth Mana kill groth? Ini dia kill groth Kill groth ini adalah hero yang saya masukin ke tier A Kenapa? Karena dia kuat banget di late game Tapi di early game sampah banget Gak berguna sama sekali Jadi itu alasannya kenapa dia masuknya di tier A Dan siapa lagi bang? Masuk lagi Banyak banget ya Hero nya kita bakal bahas semua Jadi temen-temen mohon maaf Jangan sampai bosen Berikutnya adalah Gerag Gerag adalah hero Yang sangat kuat banget Di awal dan di akhir Kenapa bang? Karena dia bisa nyulik satu musuh Dan itu udah menyelesaikan permainan Lo bayangin violet lo keculik Udah selesai GG thank you Jadi sangat mengerikan banget gerag itu Kemudian siapa lagi bang? Udah tau lah ya Dia adalah Preita Preita itu adalah hero yang keluar banget Untuk saat ini Tapi dia gak Sampai sekuat di tier S Jadi dia gak sebagus violet Jadi saya masukin dia di tier A Dan ini hebat banget Berikutnya siapa lagi bang? Tentu aja sudah tau ya Chaunar Chaunar ini sebenernya bisa masuk tier S Tapi dia di nerf Dan sekarang gak gitu laku sih Kok itu jadi alasan? Bukan bukan Alasannya karena Ya karena dia pantasnya di tier A Kalian bisa ngeliat sendiri ya Tapi kondisi saat ini sih Memungkinkan juga sih buat dia S Lu pelintan banget sih Jadi orang jelas dikit lah Yaudah gue masukin dia A aja ya Chaunar Siapa lagi bang? Hero baru kita yaitu Kriknak Kriknak ini maksudnya di A Kenapa? Dia kuat di awal Tidak kuat di akhir Dan di early game Dia mirip sama Batman Jadi dia levelnya sama kayak Batman gitu Kuat banget di awal Tapi kurang oke di akhir Kriknak, Batman Itu sama-sama persis Karena gameplaynya sama persis Kuat banget di awal Tidak kuat di akhir Kemudian siapa lagi bang? Untuk Archer berikutnya adalah The Joker Joker ini salah satu Archer yang masuk ke dalam tier A Dan dia itu Mantep banget Mantep banget Ya udah tau lah alasannya kenapa ya Dia bisa ngekill Assassin dengan mudah Tanpa pikir panjang Kriknak, Batman jadi tai Kalau dia jago Kemudian siapa lagi bang? Agak sedikit Dia adalah Diaocan Karena lagi itu dikit banget Yang masuk tier A Diaocan doang yang saya masukin Karena dia punya kemampuan untuk Crowd control yang baik banget Dibandingkan magi lain Dan yang terakhir adalah Ada Arthur disini Arthur Mana Arthur? Arthur Where are you? This is him Jadi Arthur ini saya masukin ke A Karena kemampuan dia yang oke Untuk di season ini Mantep juga Untuk masih Belum banyak hero-hero yang Sebagus dia Jadi saya masukin di A Dia gak pantas di S tapi Oh jadi A itu banyak ya bang ya Iya A itu total ada Kalau gak salah 11 atau 10 hero Ada Jina, Airi, Gildur Gilgrove, Krak, Preyta, Chowner, Krikna, Batman, Joker, Diaocan, dan Arthur Saya bakal nulis di deskripsi nanti Dan tier B Tier B itu apa bang? Yang lebih rendah dari tier A ya lumayan lah ya Siapa bang? Dia adalah Nakrot Nakrot jauh turun dibanding season lalu Season lalu itu Nakrot adalah tier S Kenapa? Karena Nakrot sekarang jauh lebih lembek Dan udah gak gitu laku lagi Di season berikutnya juga gitu laku Karena dia di nerf Gak sekuat dulu Dan jauh lebih lembek Dan berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah Wukong Wukong ini adalah hero yang bagus Bagus di late game Tapi dia late game gak guna Dan ketika agak ditekan dikit aja Udah gak berguna sama sekali Itu alasannya Wukong berada di tier B Siapa lagi bang? Berikutnya adalah Ada si Alistar Alistar kenapa di B bang? Harusnya dia di S Kalau di season sebelumnya Saya bakal masukin Alistar di tier S Kenapa? Karena di meknya sakit banget Dia gak bisa dimatiin dengan mudah Bisa ngikut musuh Tapi di season kali ini Dia jauh lebih lemah di meknya Dan jarang banget dipake Dan faktanya dia susah banget kabur Siapa lagi bang? Berikutnya adalah Meganga Meganga ini cukup bagus Tapi Sayangnya dia cuman pantas di tier B Karena memang gak laku Karena Gak bisa survive dengan mudah lah intinya Kemudian siapa lagi bang? Waduh banyak banget ya bang ya Iya banyak kali 44 hero Mina Eh Godot punya skinnya Jadi Mina ini adalah satu hero tank Yang masuk tier B Karena Skillnya lumayan Walaupun di buff Dia tetep tidak sebagus tank yang lain Dan berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah Val Hindheim Val Hindheim Banyak di buff Dan Dia cukup stable Tapi gak cocok untuk Dimainkan di level turnamen Karena dia gak sebagus itu Berikutnya siapa lagi bang? Berikutnya adalah Crash Crash jauh di nerf ya Base nya jadi lemah banget Gak sebagus dulu Dan Saya masukin dia di tier B aja Gak sebagus shotner Saya lebih milih shotner Daripada menggunakan crash Berikutnya adalah V I Ra Mana Vyra? Ini dia Hiran satu ini Bagus banget sebenernya Tapi tidak cocok Dimainkan di level Profesional sih Karena dia lambat banget Gerakannya Jadi dia butuh survive banget Dari timnya Dan gak bisa ngepush Seperti dia Jadi dia kurang oke Dan berikutnya adalah Butterfly Butterfly di nerf ya Di nerf Katanya sih Cuma di adjust Tapi faktanya Dia jadi jauh lebih lemah Dari sebelumnya Lebih lembek Dan item yang Dia antelkan dulu Sudah gak ada Murah masa yang dulu Gak sepertinya sekarang Dan Dia jadi lucu Berlaku Terus berikutnya apa lagi bang? Berikutnya adalah Rush Kenapa Rush di B? Karena Rush itu sangat Apa ya? Sangat susah banget ya Bisa dikatakan Susah banget Untuk digunakan oleh pemula Terus apa hubungannya? Kalau orang yang jago makin Kan berarti hebat Iya sih Tapi saya kan ini versi saya nih Jadi kalian bisa ganti versi kalian sendiri Menurut saya Rush itu Cosoknya di B Atau di A doang Gak sampe S Dan ini lumayan lah Untuk digunakan bagi para Player yang mau jadi pro player Untuk season 2 Season 2 ya Berikutnya adalah Lumber Atau Lumbur Lapindo Lumbur Lapindo saya masukin B Dia pantas di A juga Tapi saya lebih cocok di B Kenapa? Karena dia sangat Gak gitu berguna di game akhir Yang kepake cuman skill 2 Yang sangat berguna banget Yang nambahin skill Sisanya Sampah goreng Bumbu ayam Skill 3 nya Susah diarahkan Dan efeknya gak gitu bagus Dan skill 1 nya lumayan lah Untuk late game Berikutnya siapa lagi? Berikutnya adalah Slims Slims ini Hero yang bagus sebenernya Tapi agak Ya ini kan versi gue ya Jadi ini sebenernya dia masuk tier A atau B Jadi itu sangat-sangat Buat para pencintaan Itu saya rekomendasikan Tetap pake Violet Untuk saat ini Berikutnya siapa lagi bang? Paina Paina itu masuk tier B Karena dia gak sebagus Akhlis Dan ya Gak sebagus dulu juga sih Karena banyak banget Semua Disabler sekarang Skill 3 nya udah kayak gak kepake Gak ada skill 3 anggapannya Itulah Paina Berikutnya adalah Tain Tain itu setelah di nerf Mana si Tain? Tank Si Tain setelah di nerf Sekarang jadi skill 3 nya gak sesakit dulu Dan Ya cukup bagus sih Tapi gak sebagus Gak sebagus Gildur gak sebagus Chalnar gak sebagus Tank lain Seperti Ormar Mending gue pake Ormar Daripada dia gitu loh Ormar juga sekarang salah kerasnya Dan berikutnya adalah Illumia Tapi bang Illumia kan bagus Ya Illumia tetap lebih cocok masuk tier B Daripada tier A Dan dilanjutkan oleh Natalia Natalia ini juga masuk tier B Karena dia gak sebagus dulu Dan Yang terakhir yang paling penting adalah Tier C Tier B itu paling banyak ya Karena tier B itu Ya lumayan bagus lah Itu intinya Tier B itu lumayan bagus A itu bagus S itu bagus banget Dan wajib ada Setiap tim biasanya Dan tier C Tier C ini adalah apa? Hero yang kalian gak patah pake Untuk turnamen sama sekali Ya sisanya gitu loh Siapa aja bang sisanya bang? Saya bakal Ngomong satu-satu Yang pertama adalah tank Dia adalah Mana dia? Mana dia? Toro Toro ini gak laku sama sekali Kenapa? Karena skill 2 nya yang Delay nya terlalu panjang Dan itu menyebabkan dia jadi Gak gitu berguna skill 2 nya Cuman bagus di awal doang Jadi kalo di late game sama sekali Gak gitu berguna si Toro ini Sayang sekali ya Terus siapa lagi bang? Fennec Fennec itu sekarang jelek banget ya Gak sebagus dulu Jadi saya gak tau kenapa Karena race nya terlalu dekat Dia ngaku-ngaku tulisannya race paling jauh kan Boong banget Dan dia Lembek banget Walaupun punya skill survive yang tinggi Jadi Saya kurang rekomendasiin Ini Sekarang Terus siapa lagi? Di season ini mungkin scud ya Scoot ya Scoot ini gak sebagus dulu Jadi di season berikutnya Dia baru masuk lagi ke tier yang berbeda Dia sekarang di tier C Terus siapa lagi bang? Terus magi nya ada Azienka disana Dia adalah tier C sekarang Setelah dia masuk skill 2 nya di nerf Dia jadi sampah gak berguna Siapa lagi bang? Terus si Yorn Yorn sekarang jauh lebih lemah dibandingkan dulu Dan Saya tetap masukin di edisi Karena dia gak pantas Gak kurang cocok dimasukin Kedalam permainan Turnamen Nantinya Terus siapa lagi bang? Terus kali Kali itu kurang bagus Bagus sih sebenernya Tapi Ya Susah aja lah Jadi saya masukin di edisi Karena Pasti kemungkinan yang satu tim dengan kali itu kalah Kebanyakan Kebanyakan ya Terus siapa lagi bang? Omega Omega itu Hero yang stabil banget Tapi sayangnya Sangat jelek banget Untuk saat ini Jadi kurang pantas Belum digunakan Yang terakhir adalah Sudah tau ya Dia adalah Janice Janice masuk ke tier C Kenapa? Walaupun dia bagus menurut sebagian orang Tapi dia tidak pantas dimainkan Di level Profesional Jadi itu temen-temen 44 hero Saya bahas satu persatu Dan itu cukup panjang Dan cukup membosankan Tapi karena banyaknya request Jadi saya bakal bikin versi Instagramnya juga Dan juga versi video ini Dan saya bakal tulis di deskripsi Hero-hero apa aja yang masuk tier apa aja Dan ini versi EJ Gaming Kalian bisa bikin versi kalian sendiri Dan bagi yang setuju Boleh lapor ke polisi Dan tulis laporan seperti ini Aku cinta EJ Gaming Jadi begitu aja temen-temen Untuk video kali ini Semoga temen-temen terhibur Dan jangan lupa tekan subscribe Karena kita bakal update lagi sepunyanya Dan see you again in the next video Bye-bye Intro Terima kasih telah menonton!